Jadwal pertandingan antara Qatar versus Senegal di Piala Dunia 2022 akan tersaji malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan antara Qatar versus Senegal nanti malam bisa disaksikan di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia. Duel hidup mati kedua tim akan tersaji di Stadion Altumamad Doha Jumat 25 November pada putaran kedua grup A Piala Dunia 2022. Hanya yang menang di laga ini yang memiliki peluang besar untuk melenggang ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Kedua negara itu sama-sama tersungkur di laga pembuka grup A Piala Dunia lalu. Tuan rumah Qatar dikalahkan oleh Ecuador 0-2 pada laga pembuka. Sementara Senegal kalah melawan Belanda 0-2 keesokan harinya. Kans untuk melanjutkan langkah di Piala Dunia belum berakhir untuk kedua tim. Tetapi harapan mereka untuk bisa bertahan akan sangat ditentukan oleh hasil akhir laga malam ini. Kapten Senegal Kalidou Kolibali pun menantang rekan setimnya yang lebih mudah untuk bangkit dan meraih kemenangan atas tuan rumah. Kolibali mengatakan hanya itu satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali peluangnya. Pemain berusia 33 tahun itu menyesali kekalahan yang dinilainya tidak perlu terjadi saat melawan Belanda. Disebutkan timnya kecolongan gara-gara detail kecil sehingga harus dimasukkan dua gol di menit-menit akhir. Ditambah lagi harus kehilangan pemain yang memiliki peran besar seperti Koyet di tengah pertandingan agak sedikit sulit. Tapi pemain lain mencoba terus memainkan sepak bola untuk kebaikan tim tapi sayang satu gol pun tidak tercipta. Selain cederanya Koyet mereka juga terancam tanpa abdu dialog yang juga cederah di laga pembuka. Sebelumnya mereka telah kehilangan sang ikon Sadio Mane yang dicoret dari timnas karena cedera. Sementara Kubu Qatar jauh dari meyakinkan saat kalah dari Ekuador. Mereka gagal mengemas satu pun tendangan akurat ke gawang lawan. Dan itu menjadi rekor minor tersendiri bagi timnas Qatar di Piala Dunia 2022 sebagai tuan rumah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!